Kok gini, kok gitu, dan lain sebagainya Aku berharap teman-teman bisa tetap melihat kerja keras di balik itu Dan tetap teman-teman tetap bisa ikut kooperatif dan juga proaktif Untuk bisa tidak hanya complaining Tapi juga teman-teman tetap membawa misi sosialnya ini Social cause-nya yang kita bawa sama-sama gitu Bahwa oke, kayaknya sepertinya ada yang perlu dibikin lebih efektif Atau efesien atau apa, gak apa-apa disampaikan teman-teman Kita akan coba kooperasi secara maksimal Tapi kalau aku kasih secara maksimal Aku mau disclaimer dari awal Bahwa ya ini yang saat ini Hy-Vee dan juga teman-teman Duta itu bisa lakukan So, kita sama-sama kooperatif gitu ya teman-teman Sama-sama jalankan social cause kita bareng-bareng satu minggu ke depan Dan selamat menjadi campaigners satu minggu ke depan Enjoy your learning process and sharing process Nah, untuk bisa meng-kick off high campaign kita pada bulan ini Yang sangat spesial, kayak gitu Teman-teman, kemarin kan teman-teman udah ngisi formulir pendaftaran Nah, disini ada formulir konfirmasi teman-teman Oke nih, gue makin semangat nih untuk bisa jadi high campaigners Kayak gitu, nah ini ada satu Google form lagi yang teman-teman perlu isi Sebagai tanda jadi gitu ya Tanda jadi teman-teman, apa namanya, menjadi campaigners Kayak gitu, nah ini Google formnya akan di-share oleh salah satu high team di dalam Nah, ini dia sudah di-share sama Nadiva di kolom chat Kayak gitu, so teman-teman Aku kasih waktu sekitar 3 menit Teman-teman, untuk teman-teman bisa mengisi Google form ini Silahkan Kita tungguin gitu ya Kita tungguin, kita kasih waktu 3 menit sambil aku tell lagi gitu ya So, 3 menit nanti kemudian akan langsung mulai masuk ke main course-nya Yang akan dibawakan oleh teman-teman dari high team dan juga dari Duta Kayak gitu, so dari aku pamit Teman-teman silahkan mengisi dulu Google formnya Kalau misalnya nanti sudah mengisi, boleh ya di kolom chat ditulis Sudah, sudah, sudah gitu ya Biar kita tahu sudah berapa banyak yang mengisi Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 eh bukan link Instagram, nama Instagramnya. Jadi silakan untuk mention kedua nama Instagram itu, Evi dan juga Duta IVH Jogja. Kemudian konten yang sudah diposting tidak boleh dihapus dulu selama masa campaign berlangsung. Jadi teman-teman mohon di-keep dulu ya untuk challenge-challenge yang sudah dipostingnya, jadi jangan dihapus dulu. Kemudian jika peserta tidak melakukan salah satu challenge, maka peserta tidak berhak untuk memperoleh sertifikat. Jadi teman-teman mohon diingat lagi untuk challenge-nya diperhatikan setiap apakah ada yang bolong atau tidak. Jadi jangan sampai bolong ya. Kemudian tidak membuat pastingan yang mengandung unsur syarat dan juga kriminalitas dengan mengatasamakan Evi. Oke, yang kemudian Evi akan melakukan penganjutan posting setiap hari untuk memperoleh sertifikat. Jadi akan dipantau terus ya teman-teman untuk challenge-nya. Kemudian juga akan diberikan penghargaan untuk base campaigner. Ini akan diberikan informasinya itu ketika awarding night. Jadi teman-teman mohon lakukan challenge-nya sebaik mungkin, kemudian juga supaya siapa nih kira-kira yang bisa mendapatkan penghargaan untuk base campaigner nantinya di awarding night. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dengan challenge-challenge-nya yang mungkin akan dibantu oleh rekan high team saya, yaitu dari Arisha Gina. Silahkan untuk Kak Arisha Gina. Oke, thank you Kak Nisa Pranama. Halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Arisha Gina Ramadhani. Teman-teman bisa panggil aku Ica. Aku adalah koordinator program di peluang di Haiti. Jadi sekarang aku mau lebih menjelaskan, lebih detail nih ke teman-teman. Kita selama 6 hari ke depan ngapain aja ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dengan baik supaya nanti nggak bingung-bingung lagi nih pas melaksanakan challenge-challenge yang ada di beberapa hari berikutnya gitu ya. Nah, oke. Buat hari pertama di Dekuan itu kita mulai besok ya, teman-teman, di tanggal 29 November 2021. Jadi kita itu challenge-nya ada 5 hari. Jadi kita akan ada challenge setiap harinya mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, di hari pertama, besok tepatnya, teman-teman, challenge-nya adalah mengunggap pos fakta fenomena terkait dengan ketidaksetaraan yang dialami orang dengan HIV di Indonesia. Nah, ini gimana sih sebenarnya gitu ya? Mungkin masih belum jelas. Jadi nanti teman-teman dari kita, HIV-Team sudah menyediakan materi berupa Instagram slide gitu ya di Google Drive. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses Google Drive ini lalu di-download file materinya dan di-upload di Instagram teman-teman masing-masing dengan nge-tag akun Instagram HIV dan juga akun Instagram Duta HIV Jogja gitu ya. Nah, mungkin Kak Anissa boleh minta tolong untuk diperlihatkan tampilan dari Google Drive-nya. Nah, jadi nanti tampilan Google Drive-nya seperti ini ya, teman-teman. Nanti berarti untuk day one, teman-teman bisa langsung top order day one. Nah, di sana sudah ada file materi untuk yang di-upload beserta caption-nya. Jadi, teman-teman bisa copy caption-nya ada di sana dan posting materinya sesuai dengan perurutan ini. Jadi, ada slide 1, slide 2, slide 3, 4, 5, dan 6. Itu ya, itu untuk challenge hari pertama. Kita balik lagi ke campaign, ke guideline-nya, Kak Anissa. Nah, jadi untuk hari pertama, kita selesaikan di hari pertama. Jadi, deadline-nya diberikan besok, selesaikan juga besok gitu ya. Nah, untuk hari kedua, challenge-nya ada dua nih, teman-teman. Yang pertama itu menggugah permainan mitos fakta tentang isu HIPI di sosial media masing-masing. Nah, ini gimana gitu ya? Nah, jadi kalau teman-teman tahu, di Instagram itu ada feature namanya yang yes or no. Nah, jadi kita pakai permainan itu. Boleh, Kak Anissa, ke Google Drive-nya? Nah, di day two ini, untuk bagian mitos fakta, jadi teman-teman nanti akan ada perbedaan upload nih. Ada upload-nya, boleh bisa dimulai dari jam 7 pagi, dan yang satu lagi bisa dimulai dari jam 15.00. Nah, yang upload jam 7 pagi, mitos fakta itu, contohnya seperti ini. Boleh dibuka. Nah, nanti contohnya, tampilannya, adalah seperti ini, teman-teman. Jadi, ini nggak ada template atau desain dari kita HIPI, nanti teman-teman bisa create sendiri di Instagram story-nya seperti ini. Jadi, pertanyaannya sudah kami siapkan, teman-teman tinggal buat seperti ini saja. Jadi, pertanyaannya misalnya gini, seseorang bisa tertulur HIP jika tinggal bersama atau bergaul dengan orang dengan HIP. Misalnya gitu. Ini mitos atau fakta. Nah, nanti yang kita harapkan adalah followers Instagram dari teman-teman bisa jawab ini mitos atau fakta gitu ya. Jadi, kita bisa lebih menjangka lebih banyak orang untuk sadar ini mitos atau fakta. Nah, itu kira-kira ada 5 pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nanti teman-teman tinggal posting seperti ini saja ke Instagram-nya. Gitu ya. Nah, boleh kita lanjut ke guideway lagi, Kak Anissa? Nah, itu untuk yang mitos fakta. Untuk yang kedua, itu adalah membagikan ulang post dari GHIP tentang ABCDE untuk jaga HIP ke dalam IGP. Nah, ini yang harus teman-teman unggah jam 15.00 tadi. Boleh balik lagi ke Google Drive-nya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, di Google Drive itu kan ada ABCDE upload jam 15.00 tadi. Boleh diklik. Nah, nanti teman-teman bisa download nih materinya seperti ini dan di-upload di IG feeds. Caranya sama seperti challenge di hari pertama dan juga ada caption-nya. Jadi, tujuannya adalah setelah kita kasih tahu nih, mungkin orang-orang bertanya, ini yang benar mitos atau fakta gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa meluruskannya, mengedukasi followers-nya dengan materi ABCDE ini. Nah, boleh balik ke guideline? Nah, itu untuk challenge di hari kedua. Kita pindah ke challenge di hari ketiga, itu tepat di hari peringatan AIDS segenia nih, di tanggal 1 Desember 2021. Jadi, nanti kita dari HIV ada, sudah menyiapkan, yaitu ada high quest webinar hari AIDS segenia, yaitu jadi ruang aman untuk melawan stigma dan ketidaksetaraan, yang pastinya webinar ini akan menarik banget, karena diisi oleh profesional dan praktisi influencer di bidang kesehatan seksual. Jadi, nanti teman-teman tidak perlu mendaftar lagi untuk bisa ikut di webinar ini. Teman-teman akan kita share langsung link Zoom untuk bisa join di webinar ini. Nantinya, setelah teman-teman join Zoom, setelah teman-teman dapat ilmu baru, teman-teman challenge-nya adalah mengunggah review atau resume webinar-nya ke dalam IG story-nya masing-masing. Jadi, bisa dibuat kayak create lagi, atau misalnya foto belakangnya itu kayak lagi belajar di webinarnya, terus teman-teman bikin, wah hari ini aku bisa dapat pengetahuan tentang ini nih, dari ibu ini. Jadi, lebih ke resume-nya yang di IG story ya. Nah, itu untuk hari ketiga. Untuk hari keempat, itu challenge-nya adalah mengunggah IG Reels dengan topik, yaitu cara gue jadi ruang aman untuk melawan stigma. Nah, untuk challenge di hari keempat ini, teman-teman sudah bisa mempersiapkan dari hari ini. Jadi, di hari Kamis nanti, teman-teman hanya tinggal upload aja di Instagram-nya. Nah, disclaimer ini buat video Reels sebaik mungkin karena ini tuh akan jadi salah satu indikator buat kita milih siapa sih yang bakal jadi di best campaigners di campaign kita kali ini gitu ya. Dan nanti pastinya akan dapatin hadiah dari Heidi ini. Nah, untuk ketentuan lebih rincinnya, boleh slide ke bawah. Nah, ketentuan rincinnya adalah nanti teman-teman akan kita kasih kebebasan untuk buat video yang pastinya itu sesuai dengan tema sekarang peringatan high-fansi dunia, yaitu tentang and inequalities, and AIDS, and pandemis gitu ya. Jadi, nanti teman-teman bisa bikin video seputar topik ini. Contohnya itu misalnya teman-teman bisa merekam dirinya di depan kamera terus berbicara gitu ya. Terus atau teman-teman bisa kasih cuplikan video footage dengan voiceover gitu ya. Atau nanti teman-teman juga bisa video kreatif lainnya sesuai dengan idanya sendiri nih. Yang penting tidak mengandung Sarah gitu ya. Dan sesuai dengan topik kita kali ini. Dan videonya direkam secara vertikal sesuai dengan format ID Reels. Dan durasinya bisa 30 detik sampai dengan 1 menit. Nah, jika dalam Instagram pribadi itu nggak ada feature Reels, maka teman-teman bisa upload video-nya di IGTV ya. Dan kalau misalnya upload di ID Reels akun Instagram masing-masing dengan caption singkat buatan masing-masing juga ya, teman-teman. Jadi, nanti captionnya bisa disesuaikan nih dengan konten video yang sudah teman-teman buat. Dan jangan lupa untuk tag HiP dan juga Instagramnya JutaHIP Jogja. Oke, dan nanti kita juga ada hashtag High Campaign 2. Gitu ya. Oke, itu untuk Instagram Reels. Kita lanjut ke hari kelima. Nah, hari kelima challenge-nya adalah mengikuti add yours. Tunjukkan dukunganmu untuk Indonesia bebas stigma yang dibuat oleh HiP di Instagram story. Nah, jadi teman-teman kalau tahu sekarang lagi banyak ya feature baru di Instagram. Salah satunya itu adalah add yours. Kalau mungkin boleh pindah ke Google Drive-nya Kak Anissa. Nah, jadi di sini kita pakai add yours. contohnya seperti ini supaya teman-teman bisa lebih kegambar ya. Nah, contohnya seperti ini. Nantinya dari Instagram HiP kita akan di-in add yours yaitu dukunganmu untuk Indonesia bebas stigma. Nanti teman-teman bisa langsung ke Instagramnya HiP lalu klik add yours dan buat foto seperti ini. Fotonya bisa menunjukkan pipa merah atau teman-teman bisa bikin tulisan di kertas gitu ya. Terus bikin apa ya captionnya gitu. Peringatan HiVH atau sending virtual how to just who are struggling gitu ya. Bisa. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan captionnya lalu jangan lupa untuk tag HiP ID dan juga HiVH DIY dan juga hashtag jadi ruang aman. Nanti akan add yours ini akan menyebar di Instagramnya teman-teman ini gitu ya untuk hari kelima. Kita balik lagi ke guideline. Nah selain add yours di hari kelima kita juga akan ada high class itu ada IG live tentang katakan stigma Odif bisa berdaya. Nah ini juga gak kalah menarik teman-teman karena disini kita menghadirkan teman-teman Odif yang sudah berdaya di karirnya ada dua narasumber nanti posternya bisa teman-teman lihat di Instagramnya HiP ya jadi teman-teman bisa banget untuk join di IG live-nya itu di hari Jumat tentang katakan stigma gitu ya di hari ke-6 kita akan ada awarding night dimana disana kita bakal seru-seruan bareng kita bakal cerita dan sharing bareng dan yang pastinya bakal ada pengumuman best campaigners di hari Sabtu 4 Desember nanti jadi pastikan teman-teman bisa ikutan di hari Sabtu dan pastikan juga semua challenge-nya bisa terlaksana dengan baik karena di tanggal 4 Desember itu kita juga akan nge-share link form untuk pelaporan dari semua challenge yang udah teman-teman lakukan jadi teman-teman setiap harinya diminta untuk screenshot apakah sudah melaksanakan challenge-nya atau belum nanti akan kita minta saat awarding night dan juga akan ada post program survey gitu ya teman-teman mungkin penjelasan challenge hari perharinya segitu dulu dari aku selanjutnya akan ada penjelasan tentang ketentuan sertifikat dan sebagainya dari Kak Anissa dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nanti kita akan buka sesi pertanyaannya di akhir ya terima kasih selanjutnya aku serahkan Kak Anissa oke makasih banyak Kak Gina atas pemaharannya mungkin udah cukup tergambar ya oleh teman-teman mungkin kalau ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan lagi supaya bisa lebih jelas lagi oke jadi aku masuk ke teknis ya ini high class disini yang dimaksud itu untuk webinar di tanggal 1 Desember untuk hari Rabu jadi webinar ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 nah webinar ini nanti diselenggarakannya via Zoom teman-teman nanti akan dapat linknya link Zoom itu nanti akan diberikan oleh admin melalui Telegram pada hari Selasa atau 1 hari sebelum penyelenggaraan acara webinar tersebut jadi akan diberikan tanggal 30 November 2021 kemudian Hikipaner wajib untuk mengikuti webinar ini sebagai salah satu dari bagian challenge untuk Hikipaner jadi teman-teman harap untuk diingat kalau bisa ditaruh di Google Kalender atau bagaimana supaya bisa diingat tanggal 1 Desember akan ada webinar yang teman-teman wajib ikuti nah kemudian nantinya akan ada Google Form Presency yang akan dibagikan pada saat acara selanjutnya adalah teknis dari Awarding Night nah Awarding Night ini adalah rangkaian penutupan untuk challenge-challenge yang sudah teman-teman lakukan seperti yang tadi sudah cukup disinggung oleh Kak Gina yang pertama Awarding Night itu akan dilaksanakan pada hari 1 tanggal 4 Desember 2021 kemudian Awarding Night ini juga akan diselenggarakannya via Zoom jadi via Zoom dan akan ada broadcastnya juga dari YouTube link Zoom-nya ini akan diberikan oleh admin disebar oleh admin melalui telegram grup telegram pada hari Jumat tanggal 3 Desember jadi satu hari sebelum kecara Awarding Night nah Hikipaner ini wajib untuk mengikuti Awarding Night ini sebagai salah satu simbol penutupan Hikipan juga dan juga akan ada form presensi dan juga form pemberian form untuk pengumpulan dari hasil-hasil challenge dan juga form post test jadi post survey sorry jadi form itu untuk teman-teman sebagai salah satu mendapatkan key sertifikat gitu dan juga disini ada prosedur claim sertifikat nah yang pertama sertifikat ini akan diberikan kepada seluruh high campaigners yang telah mengirim form dengan mengikuti aktivitas high campaign yang tadi sudah dijelaskan jadi nanti akan diberikan form untuk teman-teman mengisi disitu ada list untuk teman-teman silahkan menaruh screenshot-screenshot jadi mohon untuk di screenshot ya teman-teman hasil challenge-challengnya setiap harinya gitu supaya tidak lupa juga kemudian Hikipan akan memberikan apresiasi kepada base campaigners yang dinilai dari kualitas video IG Rails-nya yang sudah di-upload serta keaktifan juga Hikipan campaigners selama campaign berlangsung jadi disini teman-teman silahkan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya supaya kita tahu siapa ya base campaigner-nya kemudian sertifikat akan mulai dibagikan kepada para campaigner satu minggu setelah acara yaitu tanggal 11 Desember 2021 melalui email masing-masing jadi yang paling lambat akan diberikan tanggal 13 Desember 2021 nah jika setelah tanggal 13 Desember ini peserta masih belum menerima sertifikat di email-nya teman-teman nih tapi peserta sudah melakukan semua ketentuan yang diberikan oleh Hikip maka peserta bisa mengajukan campaign kepada salah satu admin di heavy group di Telegram ya kepada Kak Nadifa ataupun Kak Anif yang menjadi admin Telegram supaya bisa diselesaikan jadi kalau bisa langsung saja di di dihubungi gitu di grup jika memang belum merasa belum menerima e-sertifikat kemudian batas mengajukan komplainnya ini mulai dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 13 Desember jadi dari tanggal 11 teman-teman yang belum mungkin belum menerima email boleh langsung bilang di grup ke admin supaya bisa diproses setelah itu Hikip tidak akan menerima keluhan lagi jika ada yang belum mendapatkan sertif di luar tanggal 13 Desember ya teman-teman nah jika ada komplain mengenai sertifikat misalnya salahnya atau belum dapat akan mengirim lagi di tanggal 13 13 Desember maaf itu ada kesalahan penulisan seperti itu teman-teman mungkin ini beberapa beberapa penjelasan dari kami Hey Teams dalam rangka untuk head campaign kita ke depannya jika teman-teman ada yang masih dibingungkan boleh ditanyakan ya via kolom chat yang nantinya mungkin akan kami jelaskan kembali atau kami coba untuk jawab gitu ada yang ingin bertanya mungkin ada yang masih bingung untuk teman-teman yang mau bertanya dan sedikit kesulitan chat juga bisa ya di on mic aja ya jadi langsung tekan-tekan untuk kita kita tunggu oke ada Kamilia Nabila raise hand silahkan terdengar terdengar saya ingin bertanya mengenai acara webinar itu diadakannya pukul berapa ya karena ditakutkan pada saat acara webinar tersebut bentrok dengan acara perkuliahan terima kasih terima kasih Kamilia atas pertanyaannya jadi webinar di tanggal 1 Desember itu akan diulangkan jam 18.30 ya teman-teman semoga aja tidak ada bengkerap dengan yang lainnya kita sengaja ngambil malam karena banyak yang sudah ada kegiatan mungkin di paginya karena berhubung hari Rabu itu adalah di Indonesia oke semoga bisa menjawab dari Kamilia ada lagi teman-teman yang ingin bertanya oke ada Novi boleh silahkan Kak Novi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi gini Kak mau nanya yang tentang konten reels itu tuh isi kontennya tuh lebih ke kita memberikan edukasi mengenai HIV-nya itu sendiri atau ajakan untuk melawan si stigma ini gitu kayak gitu Kak lebih ke maksudnya isi kontennya gitu agak kurang paham terima kasih oke terima kasih Novi atas pertanyaannya jadi untuk konten IT Reels ini teman-teman boleh tentang edukasi HIV boleh juga tentang stigma pokoknya kita intinya Instagram Reels ini topiknya tidak keluar dari HIV dan kalau sebisanya teman-teman usahakan bisa mengacu dengan tema HIV yang ada peringatan HIV yang ada di dunia sekarang itu jadi stigma itu juga termasuk salah satunya ke topik yang ada disini gitu ya oke halo Ica sorry aku nambahin dikit ya yang tentang AJ Reels boleh ya oke Novi thank you banget pertanyaannya tadi bagus banget aku nambahin aja jadi tema besarnya adalah N Inequalities N AIDS sama N Pandemics tapi sebenarnya tema spesifiknya yang ada di slide sebelumnya tuh mungkin Anissa bisa bisa geser itu adalah cara gue jadi ruang aman untuk melawan stigma gitu jadi bisa nanti ngejelasin aja dulu ke di AJ saya gitu ya bahwa ini loh caranya gue untuk melawan stigma atau ini loh caranya gue untuk jadi ruang aman apapun itu terserah terserah Novi dan teman-teman nah boleh nanti di akhir kalau misalnya mau ada kalimat ajakan juga bisa misalnya yuk kamu juga bisa jadi ruang aman atau apa kayak gitu itu juga boleh kayak gitu jadi jadi dibebaskan selama apa namanya tetap ngomongin tentang HIV AIDS tetap konteksnya adalah ngebangun ruang aman dan untuk melawan stigma kayak gitu gitu ya makasih kak oke terima kasih kak Sena atas penambahannya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ya boleh kak Ajena makasih sebelumnya kenalin teman-teman aku Ajena dari UMPAS aku mau nanya nih sama kakak-kakak semua kan belum tentu ya pemikiran dan stigma orang itu beda-beda terhadap apa konten yang kita bakal post nih semisal nanti ada salah satu followers aku ataupun teman-teman lainnya ternyata ngerasa kenoy sama postingan kita nih mereka komen atau nge-DM secara langsung ataupun pakai fake count ke Instagram kita apa yang harus kita lakuin agar kita tetap jalanin si postingan tersebut tanpa nge-distrap atau nge-anoi ke teman-teman yang lainnya terima kasih sebelumnya oke terima kasih kak Ajena atas pertanyaannya mungkin nanti dari HIKIN juga bisa bantu untuk jawab ya kalau dari aku sendiri nantinya setiap setiap yang kita lakukan tentu pasti ada konsekuensinya mungkin kita juga nggak tahu postingan kita itu akan mengganggu followers kita atau enggak gitu ya nah tapi kalau misalnya in case ada yang merasa terganggu dengan postingan-postingan itu ya balik lagi sih sebenarnya kita tujuannya adalah untuk ya gimana menyebarkan awareness mereka tentang jauh dari stigma yang nggak suka dan suka itu pasti bakal ada selama dalam perjalanan itu mungkin kalau saran aku lebih dijelasin aja kalau ini tuh ada aku posting-posting gini tuh karena bagian dari HIKIN nah kegiatan kita tuh untuk edukasi tentang awareness gitu-gitu jadi lebih dijelasin aja ke mereka ini postingan ini unggahan ini tujuannya apa gitu karena ini adalah bagian dari HIKIN mungkin dari Kak Sena atau Kak Anissa ada yang mau menangkat silahkan oke thank you Ica dan thank you pertanyaannya tadi Kak siapa ya udah ilang namanya Kak Ajen Kak Ajen Kak Ajen bagus banget Kak Ajen pertanyaannya bener-bener memperhatikan konsekuensi ya gitu dari isu yang kita angkat memang betul isu yang kita angkat itu cukup tabu ya teman-teman di masyarakat kita sayangnya masih cukup tabu aku harus bilang sayangnya masih cukup tabu jadi mungkin memang akan ada konsekuensi dimana ada teman-temannya teman-teman gitu di ruang digital teman-teman masing-masing yang mungkin merasa tidak senang kalau misalnya kita itu apa namanya mungkin mereka nah ini tidak senang dengan postingan kita gitu nah sebetulnya itu menjadi ruang diskusi kalau aku pribadi ya aku akan melihatnya itu jadi ruang diskusi teman-teman untuk bisa diskusi cari tahu gali kenapa ya emang kamu gak senangnya karena apa gitu apa namanya kira-kira apa sih yang bikin kamu tidak nyaman dengan postingan ini dan lain sebagainya nah disitu sebetulnya bisa kita sebisa mungkin teman-teman gitu ya sebagai campaigners kita tidak menyerang gitu ya kita tidak menyerang tapi kita mendengarkan kita mendengarkan mereka terus habis itu kalau misalnya mereka udah mendengarkan oh oke apa namanya apapun alasan mereka oh oke itu pandanganmu ya bagus banget gitu kalau aku memang sedang mengikuti balik lagi gitu balik aja kalau misalnya kamu cukup berani untuk bilang bahwa oh tapi aku memang punya pandangan yang berbeda nih dari kamu bahwa aku merasa bahwa ini hal yang penting untuk bisa teredukasi ke masyarakat kita blablabla tapi kalau misalnya kamu belum cukup percaya diri untuk bisa mengkonfront itu dengan cara yang baik tentunya maka kamu bisa bilang aja bahwa oh ini sebetulnya adalah bagian dari campaign yang dilakukan sama Hivee kemudian kamu bisa apa namanya minta mereka untuk cek aja ke Hivee kalau misalnya ada komplain terkait dengan kontennya itu silahkan ajukan komplainnya ke Hivee kayak gitu jadi nanti biar komplainnya masuk ke kami kami yang akan apa namanya memberikan ruang diskusi sama mereka gitu sih kira-kira Ajen ya terima kasih ya kak oke sama-sama thank you banget Ajen semoga ini mewakili juga pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin masih khawatir dengan isunya yang masih tabu gak apa-apa ini proses teman-teman dan yang tadi aku bilang ini adalah learning process untuk kita semuanya harapannya juga teman-teman nanti seminggu ke depan itu merasa lebih banyak tahu tentang isu ini dan merasa bahwa oh isu ini memang hal yang penting untuk bisa diedukasi ke masyarakat kita memang betul masih tabu tapi kita akan menjadi apa namanya ruang aman gitu ya kita akan kita akan jadi agent of change-nya untuk untuk melawan stigma itu karena itu berarti stigma yang nyata tadi 63% yang di awal yang aku sampaikan itu berarti kalau misalnya kejadian yang seperti yang agent tadi bilang itu berarti nyata oh beneran ada orangnya masih diskriminatif dan juga menaruh stigma terhadap isu HIV AIDS apalagi orang dengan HIV AIDS jadi itu justru jadi membangkitkan semangat kita untuk membawa social cause ini kayak gitu gitu oke aku balikin lagi ya ke Ica oke thank you Kak Sena atas penjelasannya semoga Kak Ajan bisa terjawab ya dan thank you banget nih buat pertanyaannya ada lagi teman-teman ada lagi yang ingin bertanya oke kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan nantinya teman-teman bisa kita akan kita akan taktakan terus di group telegram ya jadi buat teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan untuk challenge saat di hari ini gitu misalnya bisa langsung tanya aja di telegram nanti akan ada admin kita yang akan membantu menjelaskan di telegram ya teman-teman kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa aku cukupkan untuk sesi pertanyaannya oke siap terima kasih banyak teman-teman semua sudah join di hari ini di hari minggu pagi ini semoga campaign kita bisa benar-benar mengajak orang-orang di luar sana untuk bisa patahkan stigma dan topik ini tidak menjadi tabul lagi di masyarakat kita ya dan semoga teman-teman dimanapun berada sehat terus jaga kesehatan semangat terus dan melancar kuliahnya kerjanya dan semua urusannya sekali lagi terima kasih aku mewakili high team dan juga high team mohon maaf kalau misalnya ada kendala atau kesalahan selama on board di sini terima kasih banyak sekali lagi wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam makasih kak waalaikumsalam makasih kak maasih maasih